Louis Ortiz alias King Kong Petinju asal Kuba akan berhadapan dengan Charles Martin alias Pak Nyaran Charles Pertandingan akan berlangsung di Seminole Heart Rock Hotel dan Casino di Hollywood Florida, Amerika Serikat Sobatinju bisa tonton siaran langsung pertandingan ini secara live di TV One pada hari Minggu 2 Januari 2022 Terflores dengan K.O Kedua petinju sama-sama memiliki pukulan keras Ortiz dengan persentase K.O. 84 dan Martin 89 Keduanya juga sama-sama bergaya Kidal King Kong sudah 420 hari tidak naik ring Sedangkan Martin 679 hari Hal ini dikarenakan kedua petinju sulit menemukan lawan Banyak petinju yang memilih menghindar bertemu King Kong dan Martin King Kong sudah malang melintang di tinju pro selama 11 tahun Beda 3 tahun dengan Martin yang sudah di tinju pro selama 9 tahun Walaupun Louis Ortiz lebih difavoritkan Tapi pangeran Charles Martin memiliki keunggulan tinggi dan jangkauan Serta berusia lebih muda Pada tahun 2016, Charles Martin berhasil menjadi juara kelas berat IBF Setelah menang T.K.O. di Ronde 3 Dalam pergutan gelar lowong melawan Glasgow Sayang gelar juara IBF Disandang Martin hanya 3 bulan setelah direbut oleh Anthony Joshua Martin kalah K.O. pada Ronde 2 oleh Joshua Terima kasih telah menonton! Luis Ortiz vs. Charles Martin akan dijadikan partai utama Dengan partai tambahan akan diisi oleh para petinju kelas berat Frank Sanchez vs. Charles Negron Jonathan Rice vs. Michael Polita Gerald Washington vs. Ali Arn Demiresen Victor Vickrish vs. Iago Kiladza Salam olahraga Selalu jaga sportifitas Salam dan salam dari Tinju Dunia 2021 Nomor 1 disini Terima kasih telah menonton!" Terima kasih.